Para saksi kebangkitan Yesus dari kematian, salah satu bukti bahwa Alkitab itu dapat dipercaya. Kesaksian keempat penulis Injil yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, serta ditambah dengan Rasul Paulus, mereka semua menuliskan bahwa Yesus itu mati, dikuburkan, bangkit secara jasmani dari kematian, lalu kemudian menampakkan diri kepada banyak orang. Mereka semua menuliskan mengenai kebenaran sejarah tentang kebangkitan Kristus. Sejarah tentang kebangkitan Yesus juga dikuatkan oleh para saksi mata, yang membaringkannya dalam kuburan dan kemudian melihat bahwa kuburan itu menjadi kosong. Setelah melihat Yesus mati dan dikuburkan, lalu ketika Yesus bangkit dari kematiannya dan menemui orang-orang, para saksi itu juga menjamah tubuh Yesus dan Yesus juga turut makan bersama dengan mereka. Maria Ibu Yesus dan Maria Magdalena serta para wanita lain melihat Yesus sebagai juruselamat yang telah bangkit. Setelah Yesus mati dan bangkit kembali, murid-murid Yesus juga berbicara dengan Yesus dalam perjalanan pergi menuju ke Emmaus. Ketika itu Yesus menampakkan diri kepada mereka untuk memberikan perintah agung Injil, yaitu untuk mengabarkan kabar baik keselamatan. Melalui para saksi mata dan bukti-bukti kuat tersebut, maka jelaslah fakta bahwa Yesus mati dan bangkit itu adalah sungguh benar dan tidak dapat disangkal. Rasul Paulus menuliskan bahwa jika kesaksian Alkitab ditolak, maka pemberitaan dan kepercayaan kita akan menjadi sia-sia. Yang artinya, kita sebagai orang percaya yang telah menerima anugerah keselamatan, harus meyakini bahwa meskipun Yesus mati, namun Dia telah bangkit untuk menganugerahkan keselamatan bagi kita. Sebab kematian tanpa kebangkitan adalah merupakan hal yang sia-sia bagi iman Kristen. 1 Korintus 15 ayat 14 Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dalam terjemahan lain, kata sia-sia juga diterjemahkan dengan batal dan tidak berlaku. Murid-murid bersaksi dengan menyatakan, sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Alkitab menuliskan bahwa Kristus juga digambarkan sebagai buah sulung dari antara semua yang telah mati. 1 Korintus 15 ayat 20 Fakta sejarah telah menuliskan bahwa Kristus telah bangkit secara jasmani dari kematian dan sekarang ini Yesus hidup adalah memberikan sebuah jaminan bahwa umat percaya yang telah mati, tetapi nanti mereka dan juga kita akan dibangkitkan sebagaimana Dia telah bangkit dan akan hidup bersama-sama dengan Yesus dalam surga rumah yang kekal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!